GEMURUH Kabut hitam aneh muncul dari kolam teratai delapan harta karun kebajikan dan kebajikan. Kabut itu berubah bentuk di kehampaan, menyerupai hantu dewa iblis, memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka saat mereka menyerbu ke arah Lingxiao. Kabut hitam aneh itu tampaknya telah merasakan kepergian sang Buddha iblis. Sebuah cacat muncul di dalam delapan Desolation Demon Suppression Grand Array, dan mulai meletus. Gemuruh. Seluruh gunung mulai bergetar. Raungan mengerikan datang dari kedalaman bumi, seolah-olah ingin menghancurkan dunia dan menyerbu keluar dari kedalaman bumi. Tidak bagus. Ekspresi Lingxiao berubah. Dia melepaskan kendali buku surgawi tanpa kata begitu saja. Cahaya terang melesat keluar dari antara kedua alisnya. Buku surgawi tanpa kata melesat keluar dan melayang di atas kolam teratai delapan harta karun pahala dan kebajikan. Berdengung. Buku surgawi tanpa kata memancarkan cahaya terang dan melayang di kehampaan. Krune emas menggantung seperti rantai ilahi, memancarkan aura misterius dan agung. Kabut hitam aneh itu tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya. Kabut itu meraung seperti hantu dan melolong seperti serigala. Rantai emas ilahi melilitnya, dan kabut itu langsung ditelan oleh kitab surgawi tanpa kata. Wah, wah, wah. Kitab suci surgawi tanpa kata itu seperti jantung, berdetak perlahan. Setiap kali ia menarik dan mengembuskan napas, ia akan melahap kabut hitam aneh dalam jumlah besar. Tak satu pun kabut hitam dapat lolos dari jangkauan kolam teratai delapan harta karun kebajikan. Gumpalan energi esensi misterius menyatu ke dalam tubuh Ling Xiao. Energi itu seperti energi siantian yang paling murni, perlahan-lahan meningkatkan fondasinya dan memperkaya sumber kehidupannya. Tentu saja, yang terpenting adalah kekuatan jiwanya mulai berkembang pesat. Meskipun kabut hitam aneh ini menakutkan, dan jika seorang seniman bela diri biasa bersentuhan dengannya, mereka akan langsung berasimilasi menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Namun, buku surgawi tanpa kata adalah musuh bebuyutannya. Selain itu, ia dapat melahap kekuatan kabut hitam aneh dan mengubahnya menjadi kekuatan mental yang paling murni. Ling Xiao hanya duduk bersila di samping kolam teratai delapan harta karun pahala dan kebajikan. Tangannya dengan cepat membentuk segel, mengaktifkan delapan segel ilahi surga, bumi, yin, yang, angin, guntur, gunung berapi, dan api untuk menyegel kekuatan delapan Desolation Demon Suppression Grand Array. Pada saat yang sama, ia memurnikan energi misterius dari buku surgawi tanpa kata. Selanjutnya, seiring kekuatan spiritual Ling Xiao tumbuh semakin kuat, demikian pula formasi besar penindasan Iblis Universal. Pada akhirnya, formasi besar penindasan Iblis Oktotera menggunakan delapan energi langit, bumi, yin, yang, angin, petir, api, dan api sebagai fondasinya. Formasi ini memobilisasi kekuatan langit dan bumi, menggunakan kinaga bumi, dan kekuatan hukum langit untuk membentuk kekuatan penyegel yang kuat. Formasi ini dapat meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi untuk menyegel atau bahkan menghancurkan makhluk-makhluk kuat tersebut. Meskipun makhluk aneh di bawah tanah itu menakutkan, ia tetap tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan formasi besar penindasan Iblis Delapan Desolasi. Ia tidak memiliki cara untuk menghancurkan tanah rahasia Delapan Desolasi, jadi mustahil baginya untuk melarikan diri. Sekarang, meskipun Buddha Iblis telah pergi sebagai mata formasi, kekuatan formasi penakluk Iblis Universal sangat lemah. Menurut pendapat Ling Xiao, akan sulit baginya untuk bertahan selama sepuluh tahun. Selain itu, saat Buddha Iblis pergi dan formasi penakluk Iblis Universal menunjukkan cacat, kabut hitam aneh mulai mengamuk. Jika bukan karena keberadaan kitab suci tanpa kata, mustahil bagi Ling Xiao untuk menyegel kembali formasi agung penindasan setan universal. Kabut hitam aneh itu bisa menelannya dalam sekejap. Mengaum. Ling Xiao tampaknya merasakan bahwa dari kedalaman bawah tanah yang tak berujung, rawungan mara itu semakin keras dan keras. Tampaknya telah merasakan ancaman kitab suci surgawi tanpa kata, tetapi tidak mau mundur. Semakin banyak kabut hitam aneh, bercampur dengan bola-bola cahaya ilahi hitam, meletus di kolam teratai delapan harta karun kebajikan. Gemuruh. Cahaya ilahi yang dahsyat meledak, dan kabut hitam aneh itu mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ia ingin menerobos segel rantai ketertiban ilahi dan melarikan diri sepenuhnya. Namun, itu tidak berguna. Kitab suci tanpa kata memancarkan cahaya misterius. Rantai ketertiban ilahi yang lembut itu tampak seperti bisa dipatahkan dengan satu sentuhan, tetapi mereka sangat kokoh. Mereka memblokir semua cahaya ilahi hitam di dalamnya. Pada saat yang sama, delapan segel ilahi langit, bumi, yin, yang, angin, guntur, api, dan api meledak dengan cahaya terang. Seluruh delapan harta karun kolam teratai kebajikan mulai menyemburkan cahaya ilahi, dan delapan segel ilahi perlahan melayang dan mulai menyatu. Setelah delapan segel ilahi bergabung lagi, formasi besar penindasan iblis Oktotera akan stabil lagi. Gemuruh. Seolah merasakan ancaman dari delapan segel dewa, kolam teratai delapan harta karun kebajikan dan kebajikan mulai bergetar. Raungan marah yang mengandung aura mengerikan muncul dari kolam. Selain itu, telapak tangan iblis hitam menerobos lapisan segel dan berjuang untuk meraih buku surgawi tanpa kata. Retakan. Cahaya hitam ilahi menyala, dan hukum langit dan bumi tampaknya hancur oleh genggaman ini. Kekosongan sedikit bergetar. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam genggaman ini membuat mata Ling Xiao menjadi serius. Bisakah kitab surgawi tanpa kata menangkal telapak tangan iblis ini? Ledakan. Rantai ketertiban ilahi yang lembut itu langsung meletus pada saat ini. Rantai ketertiban ilahi terjalin, dan cahaya kemasan tak berujung menyebar. Kitab suci tanpa kata benar-benar terbuka perlahan pada saat ini, dan karakter runekuno berwarna emas melayang keluar darinya. Tampaknya mengandung misteri surga dan bumi, dan langsung tercetak pada telapak tangan iblis hitam. Langit dan bumi bergetar, dan seluruh puncak gunung mulai bergetar hebat. Telapak tangan iblis hitam itu benar-benar mulai mencair dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan kabut hitam aneh di kolam Tratai delapan harta kebajikan langsung ditelan oleh kitab surgawi tanpa kata. Energi yang kuat dan murni langsung mengalir ke lautan kesadaran Ling Xiao, mengandung kekuatan yang agung dan misterius. Energi spiritual Ling Xiao yang terbuang perlahan mengembun dalam sekejap, membentuk sosok emas kecil, memancarkan cahaya kemasan yang lembut. Sosok emas kecil itu tampaknya hanya setinggi satu inci, tetapi mengandung kekuatan agung dan tak tertandingi. Wajahnya persis sama dengan Ling Xiao, dan duduk bersila di lautan kesadaran. Dalam sekejap, ia bersinar terang, dan dunia berguncang. Ini adalah roh primordial. Tubuh Ling Xiao bergetar, dan jejak kegembiraan muncul di matanya. Energi spiritual seorang prajurit biasanya sangat tersebar. Bahkan energi spiritual seorang ahli alkimia pun kuat, tetapi tidak terkondensasi menjadi suatu bentuk. Bagi seorang ahli di alam surgawi tingkat ke-9 untuk bisa menerobos ke tahap mulia, dan bagi seorang ahli alkimia untuk bisa menerobos ke Grandmaster Alkimia, langkah yang paling krusial adalah memadatkan roh primordial jalur bela diri, menguasai dunianya sendiri, dan memadatkan kehendak langit dan bumi untuk menjadi seorang mulia tertinggi. Namun, terlalu sulit untuk memadatkan roh primordial jalur bela diri. Kalau tidak, Xia Huang, Ling Juechen, dan Chunyang Zhenren, tiga jenius seni bela diri yang luar biasa ini, tidak akan menyanyiakan begitu banyak tahun di tingkat ke-9 alam surgawi. Orang bisa membayangkan betapa beruntungnya Ling Xiao bisa mengambil langkah ini. Tidak, ini hanya bentuk embryo dari roh primordial, dan bukan roh primordial yang sebenarnya. Mata Ling Xiao berbinar, dan dia merasakan jejak samar kehendak langit dan bumi mengembun pada roh primordial kecil itu. Umumnya, roh primordial jalur bela diri yang terlemah tingginya tiga inci, dan beberapa jenius luar biasa bahkan dapat memadatkan roh primordial setinggi 9 inci, atau bahkan lebih kuat. 262. Kekuatan mental Ling Xiao memang telah menjadi jauh lebih kuat dan telah mencapai tingkat Alchemy Master yang tiada taraf. Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia dapat mencapai alam Alchemy Grandmaster. Telapak tangan iblis hitam itu sungguh mengerikan. Ling Xiao sangat terkejut. Tidak peduli seberapa banyak buku surgawi tanpa kata yang dilahapnya, itu hanya dapat meningkatkan kekuatan mentalnya. Itu jauh dari mampu langsung memadatkan bentuk embryo dari roh primordial Marsial Dao. Oleh karena itu, yang mengejutkan Ling Xiao adalah telapak tangan iblis hitam. Namun, telapak tangan iblis hitam sudah sangat menakutkan. Begitu tubuh asli makhluk aneh itu lahir, api iblis mengerikan macam apa yang akan muncul? Ledakan. Saat telapak tangan iblis hitam itu hancur, delapan segel dewa langsung bergabung menjadi satu dan jatuh kembali ke dalam kolam teratai delapan harta karun jasa dan kebajikan. Formasi penindas iblis delapan kehancuran kembali stabil. Ling Xiao menghela napas lega, tetapi keseriusan di matanya tidak berkurang sedikitpun. Sepertinya aku masih meremehkan makhluk aneh itu. Dengan kekuatan formasi penindasan iblis delapan desolasi saat ini, mungkin bisa menyegelnya selama tiga tahun. Ling Xiao tersenyum pahit. Makhluk aneh itu telah disegel selama sepuluh ribu tahun. Sekarang, dia seharusnya berada pada titik terlemahnya. Jika aku bisa membunuhnya sekarang, mungkin ini kesempatan terbaik. Namun, saya khawatir saya tidak dapat melakukannya sendiri. Ling Xiao mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Meskipun kitab surgawi tanpa kata itu kuat, itu hanyalah harta karun. Kultifasi Ling Xiao terlalu lemah. Dia mungkin mati sebelum bisa mendekati makhluk aneh itu. Jika senior demon Buddha bergerak, dia mungkin bisa membunuhnya. Namun, Ling Xiao teringat pada Buddha Iblis. Meskipun kondisi Buddha Iblis sangat aneh, dengan kik kehidupan dan kematian yang saling terkait. Dia tampak seperti mayat hidup, tetapi kekuatannya sangat dahsyat. Ling Xiao merasa bahwa Buddha Iblis setidaknya memiliki kekuatan tempur seorang ahli alam raja. Namun, ketika memikirkan keadaan kacau demon Buddha, Ling Xiao tidak bisa menahan senyum pahit. Demon Buddha tampak sedikit gila dan bahkan tidak tahu siapa dia. Tidak realistis untuk memintanya melenyapkan Iblis itu. Sekarang, aku hanya bisa perlahan memikirkan caranya. Ling Xiao mendesah pelan. Makhluk aneh itu bagaikan gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Itu merupakan ancaman besar bagi seluruh wilayah Delapan Desolate. Namun, Ling Xiao tidak punya ide bagus. Ling Xiao berdiri dan menatap kolam teratai delapan harta karun kebajikan dan kebajikan. Matanya menunjukkan jejak nostalgia. Formasi besar penindasan Iblis Delapan Desolasi ini adalah satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan Ling Xiao untuk menemukan Jin Se. Sayangnya, dia masih belum dapat menemukan lokasi Jin Se. Iblis Buddha senior itu mungkin tahu. Aku hanya bisa menunggu dia sadar kembali dan mencari kesempatan untuk bertanya padanya. Ling Xiao berpikir dalam hati. Kemudian dia perlahan berjalan keluar dari aula kuno dan menutup kedua pintu. Pohon persik keabadian harus dibawa kembali ke sekte panjang umur sesegera mungkin. Hanya pohon pemahaman jalan yang dapat mempercepat pertumbuhannya. Buah persik ini sangat berharga bagi para pengikut sekte panjang umur. Masing-masing dari mereka dapat menciptakan seorang jenius atau bahkan monster. Dengan kilatan cahaya, Ling Xiao mengeluarkan pohon persik kuno dari cincin panjang umurnya. Total ada 15 buah persik. Masing-masing berukuran sebesar mangkuk. Buah persik itu bersinar dengan cahaya kemasan dan bau harum. Sekilas, orang bisa tahu bahwa buah persik itu adalah harta karun yang tak tertandingi. Ramuan spiritual dapat dibagi menjadi ramuan spiritual kelas rendah, ramuan spiritual kelas menengah, ramuan spiritual kelas tinggi, ramuan spiritual kelas tertinggi, ramuan spiritual kelas kerajaan, dan ramuan sage tertinggi. Meskipun pohon persik keabadian ini tidak seberharga pohon pemahaman jalan, pohon ini masih setara dengan ramuan rohani kelas kerajaan. Persik keabadian tidak hanya dapat meningkatkan umur seseorang hingga 300 tahun, tetapi juga dapat memungkinkan seorang seniman bela diri untuk terlahir kembali dan meningkatkan bakat mereka. Bahkan orang yang tidak berguna pun dapat ditingkatkan ke level seorang jenius hanya dengan satu buah persik keabadian. Buah ini juga dapat tepat memungkinkan seorang jenius berevolusi menjadi monster. Namun, pohon persik abadi tumbuh di kinaga dari nadi spiritual. Tanpa metode yang tepat, pohon itu akan mudah mati. Ling Xiao tidak tahu mengapa tanah suci seni bela diri hanya meninggalkan pohon persik keabadian ini setelah menjarah semua harta dan warisan di daerah rahasia delapan kesepian. Mungkinkah karena raja kera berlengan panjang? Mata Ling Xiao berkedip. Akhirnya, dia menggunakan kristal spiritual untuk membentuk formasi penindasan iblis dan menggunakan segel untuk menyegel vitalitas pohon persik keabadian. Kemudian, dia dengan hati-hati meletakkannya di cincin panjang umurnya. Mungkin sulit bagi orang lain untuk memindahkan pohon persik keabadian, tetapi tidak sulit bagi Ling Xiao. Lembah Yin yang akan segera dibuka. Aku ingin tahu bagaimana saudari King-King dan yang lainnya berkultifasi. Ling Xiao berpikir dalam hati. Ling Xiao membutuhkan waktu lebih dari sehari untuk menyegel kembali formasi penindasan iblis delapan desolates. Berdasarkan perhitungannya, lembah Yin yang akan segera terbuka. Ling Xiao meninggalkan istana kuno dan berjalan menuruni gunung. Dia tidak tahu apakah raja kera berlengan panjang masih menjaga kaki gunung. Jika raja kera berlengan panjang tidak ada, Ling Xiao dapat menemukan kesempatan untuk menemukan jalan keluar dari formasi biji sesawi. Jika raja kera berlengan panjang masih menjaga kaki gunung, itu akan merepotkan. Kali ini, Ling Xiao tidak memilih untuk kembali melalui jalan yang sama seperti sebelumnya, melainkan menuruni gunung melalui jalan kecil. Gunung yang menjulang tinggi ini tampaknya memiliki arti khusus. Disanalah berkumpulnya nadibumi dari daerah rahasia delapan desolates. Oleh karena itu, gunung ini dapat digunakan sebagai pusat formasi penindasan iblis delapan desolates. Dalam perjalanan menuruni gunung, Ling Xiao menemukan banyak reruntuhan dan senjata. Ia bahkan menemukan banyak istana dan gua yang bobrok. Namun, harta dan pusaka di dalamnya semuanya telah tersapu bersih. Tidak ada harta berharga yang tertinggal. Terlebih lagi, Ling Xiao memperhatikan bahwa beberapa tanaman di gunung itu semuanya telah layu. Bahkan ada kabut hitam samar yang aneh di sekitarnya. Gunung suci yang awalnya megah dan tak terbatas itu kini berubah menjadi menyeramkan dan menyeramkan. Kabut hitam samar dan aneh berarak, mengubah semua yang bernyawa menjadi tanah kematian satu demi satu. Sepertinya sang Buddha iblis meninggalkan kolam teratai delapan harta karun pahala dan kebajikan dan membiarkan sebagian kabut hitam aneh keluar. Hati Ling Xiao terasa berat. Kabut hitam aneh yang ditemuinya di sepanjang jalan telah ditelan oleh buku surgawi tanpa kata. Tidak lama kemudian, Ling Xiao tiba di kaki gunung. Raja Kra berlengan panjang. Mata Ling Xiao berbinar. Ia melihat Raja Kra berlengan panjang berdiri di kaki gunung. Ia memancarkan aura mengerikan. Ia seperti gunung kecil, menghalangi jalan Ling Xiao. Mengapa orang ini ada di sini? Ling Xiao tersenyum getir. Dia tidak menyangka ketakutan terburuknya menjadi kenyataan. Untuk menghindari Raja Kra berlengan panjang, dia mengambil jalan memutar menuruni gunung. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan pria besar ini. Eh, ada yang tidak beres. Mata Ling Xiao berkilat. Ia merasa ada yang tidak beres dengan Raja Kra berlengan panjang. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan kabut hitam aneh dan darahnya mendidih. Meskipun matanya dingin dan haus darah, ada sedikit permohonan di matanya saat ia menatap Ling Xiao. Kabut hitam aneh di tubuhnya telah meletus. Mata Ling Xiao menjadi gelap. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Sebelumnya, ketika ia berhadapan dengan Raja Kra berlengan panjang, ia sudah merasakan fluktuasi kabut hitam aneh dari tubuh Raja Kra berlengan panjang. Namun, pada saat itu, pengaruh kabut hitam aneh pada Raja Kra berlengan panjang sangat kecil dan tidak mengancam fondasinya. Sekarang, Raja Kra berlengan panjang diselimuti kabut hitam yang aneh. Ia ingin mengikisnya sepenuhnya dan mengubahnya menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. 263. Dia meminta bantuan padaku. Ling Xiao sedikit terkejut. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Baru sehari yang lalu, Ling Xiao masih bertarung sampai mati dengan kelompok Raja Kra berlengan panjang ini. Ling Xiao bahkan telah merampas pohon persik keabadian mereka. Ling Xiao memperkirakan bahwa saat Raja Kra berlengan panjang melihat Ling Xiao, mereka akan sangat marah dan mencabik-cabik Ling Xiao. Namun, dia tidak menyangka kabut hitam aneh di tubuh Raja Kra berlengan panjang akan meletus. Raja Kra putus asa dan mencari bantuan dari Ling Xiao. Apakah orang ini mencoba menipuku? Ekspresi Ling Xiao agak aneh. Dia berdiri di puncak gunung dan tidak segera turun. Aduh! Kabut hitam aneh di tubuh Raja Kra berlengan panjang semakin tebal. Ling Xiao bisa melihat mata merah tua dan haus darah Raja Kra bercampur dengan perlawanan yang tak kenal ampun. Mengaum! Raja Kra meraum dan memukul dadanya dengan kedua tinjunya. Darah di tubuhnya mendidih saat ia mencoba melepaskan diri dari korosi kabut hitam yang aneh itu. Namun, kabut hitam aneh itu seperti tulang tarsal. Itu seperti cahaya hitam yang mengalir perlahan di tubuh Raja Kra. Pada akhirnya, ia melonjak menuju kepala Raja Kra. Orang bisa membayangkan bahwa begitu Raja Kra sepenuhnya ditelan oleh kabut hitam aneh itu, kecerdasannya akan musnah dan ia akan berubah menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Lupakan saja, kamu beruntung. Melihat tatapan mata Raja Kra yang tak kenal menyerah dan keras kepala, Ling Xiao sedikit tersentuh dan menghela nafas. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah Raja Kra akan membalas dendam. Ling Xiao memutuskan untuk menyelamatkan Raja Kra. Wuih! Ling Xiao berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menyapu ke kaki gunung. Gemuruh! Ruang di antara kedua alis Ling Xiao bersinar terang. Untayan cahaya keemasan menyapu langit seperti rantai perintah dewa dan bergulir menuju kabut hitam aneh di tubuh Raja Kra. Kabut hitam aneh itu langsung mendidih dan terasa terancam. Kabut itu naik dari tubuh Raja Kra dan menyebar ke kepala Raja Kra dengan kecepatan yang lebih cepat. Kau sedang mencari kematian. Tatapan mata Ling Xiao berubah dingin. Dia menghantamkan telapak tangannya ke bawah dan jurus rahasia pemakan surga diaktifkan sepenuhnya. Sebuah pusaran emas jatuh di kepala Raja Kra dan melahap kabut hitam aneh itu. Berdengung! Rantai Ordo Dewa saling terkait dan melilit Raja Kra. Krune Samar tercetak di tubuh Raja Kra dan terus melahap kabut hitam aneh itu. Pada saat yang sama, meskipun jurus rahasia melahap surga milik Ling Xiao tidak dapat melahap kabut hitam aneh tersebut secepat buku surgawi tanpa kata, namun jurus tersebut mampu mencegah penyebaran kabut hitam tersebut. Gemuruh! Kabut hitam aneh di tubuh Raja Kra itu tampak mendidih. Ia menyerang ke kiri dan ke kanan, tetapi pada akhirnya, ia tidak dapat menembus blokade rantai urutan dewa. Pada akhirnya, kabut hitam aneh itu pun lenyap sepenuhnya. Raja Kra perlahan-lahan kembali tenang, dan matanya kembali jernih. Suara mendesing. Dalam sekejap, sosok Ling Xiao melesat keluar beberapa ratus kaki dan berdiri di puncak gunung lagi. Dia menatap Raja Kra berlengan panjang dengan waspada. Mengaum! Raja Kra berlengan panjang itu meraung ke arah Ling Xiao, tetapi suaranya sangat pelan dan pelan. Tatapan matanya yang dingin melembut saat menatap Ling Xiao dengan rasa terima kasih. Ia menggaruk kepalanya, tampak sangat sederhana dan jujur. Kemudian, betapa terkejutnya Ling Xiao, tubuh besar Raja Kra itu benar-benar berlutut dan bersujud kepada Ling Xiao beberapa kali. Kali ini, Ling Xiao merasa sedikit malu. Dia tampaknya terlalu waspada. Raja Kra benar-benar tahu bagaimana cara membalas kebaikan. Kakak Kra, tolong bangun! Ling Xiao tertawa getir dan perlahan berjalan turun dari puncak gunung. Sepertinya setelah menyelamatkan Raja Kra, dia tidak hanya menyelesaikan kebencian Raja Krapadanya, dia bahkan mendapatkan dukungan dari Raja Kra. Jangan mendekati gunung ini di masa mendatang. Bawa monyetmu dan tinggalkan tempat ini. Ling Xiao menatap Raja Kra dan tersenyum, lalu bersiap untuk pergi. Mengaum! Raja Kra menatap Ling Xiao dengan matanya yang seperti lonceng. Pada saat ini, auranya yang ganas telah menghilang, dan ia tampak sangat sederhana dan jujur. Ia mengambil batang logam besar dan mengikuti di belakang Ling Xiao. Mengapa kamu mengikutiku? Cepatlah temukan cucu monyetmu. Ling Xiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menyadari bahwa Raja Kra sedang menempel padanya. Kemanapun dia pergi, Raja Kra akan mengikutinya. Mengaum! Raja Kra menunjuk dirinya sendiri lalu ke Ling Xiao. Ia membuat beberapa gerakan di udara, dan matanya penuh dengan antisipasi. Maksudmu, kau ingin mengikutiku? Ling Xiao sedikit terkejut. Raja Kra menganggup berulang kali. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan emosi. Ia lalu mengangkat batang logam besar di tangannya. Maksudmu, kau ingin membantuku mengalahkan orang-orang jahat? Ekspresi Ling Xiao menjadi semakin aneh. Pria besar ini terlihat sangat ganas sebelumnya, tetapi setelah mendapatkan perhatiannya, Ling Xiao menyadari bahwa Raja Kra berlengan panjang sangat sederhana dan jujur. Kecerdasan spiritualnya hanya setara dengan anak manusia berusia 7 atau 8 tahun. Mungkin karena pengaruh kabut hitam yang aneh. Ling Xiao berpikir sejenak. Biasanya, kecerdasan spiritual binatang iblis tingkat 6 puncak tidak berbeda dengan orang normal. Mungkin kecerdasan spiritual Raja Kra lebih lambat karena pengaruh kabut hitam yang aneh. Baiklah, ikuti aku mulai sekarang. Aku akan membawamu keluar dari daerah rahasia 8 tandus. Ling Xiao tersenyum dan melompat. Ia menepuk kepala Raja Kra yang berbulu. Raja Kra mengangguk berulang kali. Matanya dipenuhi kegembiraan. Ini adalah binatang iblis tingkat 6 puncak, dan varian kuno. Jika garis keturunan Raja Kra berlengan panjang diaktifkan sepenuhnya, potensi yang dapat dilepaskannya akan sangat mengerikan. Ling Xiao merasa bahwa Sekte Changsen masih terlalu lemah. Jika dia bisa mengaktifkan garis keturunan Raja Kra berlengan panjang dan membantunya menembus ke Raja Iblis tingkat 7, akan menjadi pilihan yang baik untuk menjadi pelindung Sekte Changsen. Raungan, Raungan. Raja Kra berlengan panjang menunjuk dirinya sendiri lalu menunjuk ke kejauhan. Ia memberi isyarat dengan lengannya lalu menatap Ling Xiao dengan penuh harap dan memohon. Maksudmu, kau ingin membawa monyet-monyetmu keluar bersamamu? Ling Xiao sedikit terkejut. Dia bisa memahami arti kata-kata samar Raja Kra. Ada lebih dari 100 kera berlengan panjang. Jika begitu banyak kera berlengan panjang meninggalkan daerah rahasia 8 tandus, itu pasti akan meningkatkan kekuatan Sekte Changsen. Namun, itu pasti akan menarik perhatian orang lain. Hal ini tidak sejalan dengan watak Ling Xiao yang suka mencari kekayaan secara diam-diam. Cincin panjang umur masih belum dapat menyimpan makhluk hidup. Namun, saya memiliki lukisan kuno yang ditinggalkan oleh Jin Se. Lukisan kuno itu memiliki dimensinya sendiri dan batu batas kekosongan. Jika dapat digabungkan dengan cincin panjang umur, tidak hanya akan meningkatkan kualitas cincin panjang umur, tetapi bahkan mungkin mengembalikan kemampuan cincin panjang umur untuk menyimpan makhluk hidup. Ling Xiao berpikir dalam hati. Sekarang setelah dia memiliki kekuatan mental seorang master alkimia yang tak tertandingi, dan secara kebetulan, dia telah memadatkan bentuk embryo dari roh primordial jalan bela diri. Mungkin dia bisa mencoba menggabungkan cincin panjang umur dan lukisan kuno. Saudara Kra, pergilah dan kumpulkan cucu-cucu monyetmu. Tunggu aku di kaki gunung. Aku akan memikirkan cara untuk membawa kalian semua keluar. Ling Xiao menatap Raja Kra dan tersenyum. 264 Mata Ling Xiao berbinar saat dia mengeluarkan sebuah lukisan kuno. Melihat sosok dalam lukisan kuno dan puisi itu, mata Ling Xiao menunjukkan sedikit kesedihan. Perasaan ini bisa menjadi kenangan, tapi aku sudah kehilangan arah. Jin Se, apapun yang terjadi, aku akan menemukanmu. Ling Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan kesedihan di hatinya. Matanya menjadi sangat tenang lagi. Ledakan. Api sejati yang memakan itu memancarkan cahaya lima warna yang muncul dari telapak tangan Ling Xiao. Untayan cahaya melilit lukisan kuno itu, dan tanda-tanda samar mulai muncul pada lukisan kuno itu. Ling Xiao adalah orang yang telah menyempurnakan lukisan kuno itu. Jadi, dia sangat mengenalnya. Lukisan kuno itu adalah harta karun rahasia. Lukisan itu berisi teknik rahasia menghabiskan surga dan kitab suci tertinggi umur panjang. Selain itu, Ling Xiao juga telah menyatukan batu bidang void ke dalamnya. Batu etirial adalah harta surgawi kelas atas yang digunakan untuk memurnikan senjata-senjata tertinggi. Batu ini berisi hukum-hukum alam void dan sangat berharga. Yang perlu dilakukan Ling Xiao sekarang adalah mengeluarkan batu etirial dari lukisan kuno itu dan menyatukannya dengan cincin panjang umurnya untuk memperbaiki sebagiannya. Berdengung. Api sejati yang memakan bersinar terang. Ling Xiao sangat berhati-hati. Dia ingin mengeluarkan batu etirial, tetapi dia tidak ingin menghancurkan lukisan kuno itu. Lukisan kuno itu bisa dikatakan sebagai hal terakhir yang ditinggalkan Jin seuntuknya. Rune pada lukisan kuno itu sangat mempesona. Di bawah kendali Ling Xiao, api sejati yang memakan itu memancarkan cahaya lima warna yang menyatu ke dalam lukisan kuno itu seperti untayan api. Aura agung menyebar saat api pemakan sejati mulai mengekstraksi batu etirial dari lukisan kuno. Gerakan Ling Xiao sangat terampil. Lukisan kuno itu adalah harta karun rahasia yang telah disempurnakannya sendiri. Oleh karena itu, bahkan metode sulit untuk mengekstraksi batu etirial pun semulus air yang mengalir di tangannya. Tak lama kemudian, bola cahaya hitam melayang keluar dari lukisan kuno itu. Bola cahaya itu seterang kristal, dan ada bintik-bintik cahaya perak yang mengambang di permukaannya. Itulah batu etirial. Mata Ling Xiao berbinar. Cincin panjang umur melayang turun dari jarinya dan berubah menjadi bola cahaya yang langsung menyelimuti batu etirial. Berdengung. Cincin panjang umur bergetar sedikit dan memancarkan sedikit kegembiraan. Ling Xiao bisa merasakan bahwa sebuah rune misterius mulai bangkit. Cahaya yang menyelaukan itu menjadi semakin kuat. Seolah-olah dunia sedang diciptakan di dalam cincin panjang umur. Kekosongan bergetar dan kabut yang kacau menyebar. Kekosongan di segala arah terus meluas. Ruang yang awalnya hanya memiliki radius seratus kaki menjadi semakin besar. Sepertinya selama aku terus menggabungkan harta surgawi yang berharga ke dalamnya, cincin panjang umur suatu hari akan kembali ke kehidupan sebelumnya. Mata Ling Xiao berbinar. Dia merasakan energi spiritual di cincin panjang umur. Awalnya, Ling Xiao berasumsi bahwa roh artefak cincin panjang umur telah menghilang. Namun, dari kelihatannya, mungkin roh artefak telah rusak. Namun, pada akhirnya, masih ada benih yang tersisa. Selama cincin panjang umur tumbuh lebih kuat, suatu hari roh artefak di dalamnya akan sepenuhnya terbangun. Ledakan. Permukaan cincin panjang umur bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Namun, di dalamnya, seolah-olah langit dan bumi telah terbelah. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar dan hamparan ruang yang luas terbelah. Selain itu, ada juga untayan samar kekuatan hukum yang menyebar darinya. Beberapa jam kemudian, cincin panjang umur bergetar sedikit dan aura hebat menyebar dari cincin panjang umur. Artefak berharga kelas atas. Sayang sekali. Mata Ling Xiao menunjukkan ekspresi kasihan. Dia mengira bahwa dengan batu etiril, dia mungkin dapat mengembalikan cincin panjang umur ke tingkat artefak dao tingkat rendah. Tanpa diduga, itu masih kurang. Kerusakan pada cincin panjang umur terlalu parah. Satu batu etiril tidak cukup bagi cincin panjang umur untuk meninggalkan segel dao, mengukir hukum, dan meningkatkannya ke tingkat artefak dao. Merasakan ruang dalam cincin panjang umur, wajah Ling Xiao menampakkan ekspresi kepuasan. Ruang di dalam cincin panjang umur memiliki radius lima puluh li. Luasnya hampir sama dengan lembah ini. Ruang itu lebih dari cukup untuk menampung lebih dari seratus kera besar berlengan panjang. Dengan kilatan cahaya, cincin panjang umur muncul kembali di jari Ling Xiao. Kemudian, Ling Xiao dengan hati-hati menyimpan lukisan kuno itu. Ketika Ling Xiao turun dari gunung, dia melihat Raja Kera memimpin lebih dari seratus kera besar berlengan panjang di kaki gunung. Mengaum. Melihat Ling Xiao turun dari gunung, Raja Kera meraung kegirangan. Matanya dipenuhi kegembiraan. Para kera besar berlengan panjang juga menatap Ling Xiao dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, mereka baru saja ditipu oleh anak ini. Bahkan pohon persik keabadian pun direnggut olehnya. Sekarang, Raja mereka ingin mereka tunduk kepada anak manusia ini. Seketika, beberapa kera besar berlengan panjang menunjukkan ekspresi tidak puas. Apa? Pa, Raja Kera telah lama memperhatikan kera besar berlengan panjang yang sombong itu. Ia segera berlari menghampiri dan menamparkan mereka beberapa kali. Setelah dipukuli, kera besar berlengan panjang menjadi patuh. Melihat ini, Ling Xiao tidak dapat menahan senyum. Baiklah, Saudara Kera, nanti, jangan melawan. Aku akan menyimpan kalian semua di dalam harta karun sihirku terlebih dahulu. Begitu kita meninggalkan daerah rahasia delapan desolate, aku akan membebaskan kalian semua. Ling Xiao berkata sambil tersenyum tipis. Sang Raja Kera mengangguk, menandakan bahwa dia mengerti. Weng! Cincin panjang umur bersinar dengan cahaya lembut, yang menyelimuti semua kera besar berlengan panjang. Semua kera besar berlengan panjang menatap penasaran ke arah cahaya di atas kepala mereka. Namun, mereka semua berdiri di sana dengan patuh, tidak berani bergerak. Kekuatan mental Ling Xiao meledak, langsung menahan semua kera besar berlengan panjang ke dalam cincin panjang umur. Kakak King-King dan yang lainnya seharusnya sudah hampir selesai berkultivasi. Kuharap mereka tidak berlarian. Jika mereka bertemu makhluk aneh itu, itu akan merepotkan. Mata Ling Xiao menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dalam sekejap, dia terbang kekejauhan. Ling Xiao memiliki buku surgawi tanpa kata, yang dapat melahap kabut hitam aneh itu. Namun, jika King-King dan yang lainnya terkontaminasi oleh kabut hitam aneh itu, mereka tidak akan mampu melawan sama sekali. Di daerah rahasia ke-8 yang terpencil, sebuah istana hitam terletak di antara pegunungan. Istana hitam itu kuno dan megah. Istana itu memancarkan aura yang tak terbatas, dan ada jejak ketajaman di udara. Di dalam istana, cahaya pedang yang mengerikan menyapu. Esensi pedang yang tampaknya ingin menghancurkan langit dan bumi menyebar, menyelimuti seorang pemuda ramping berjubah hitam. Di depan pemuda berjubah hitam itu, ada kerangka hitam. Esensi pedang yang mengerikan terpancar dari kerangka itu. Mulut pemuda berjubah hitam itu menyemburkan cahaya ilahi. Untayan esensi pedang misterius menyatu ke dalam tubuhnya. Kerangka hitam di depannya perlahan melayang di kehampaan, memancarkan energi misterius yang melonjak ke arah anggota tubuh dan tulang pemuda berjubah hitam itu. Tuan Muda Chen, bagaimana proses pemurnian tulang Raja Pedang Surgawi? Lembah Yin yang akan segera dibuka. Jika kita terlambat, kita akan melewatkannya. 265. Gemuruh. Pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba membuka matanya dan cahaya dingin dan tajam melesat keluar. Seolah-olah pedang surgawi itu membumbung tinggi di langit. Kerangka hitam itu langsung berubah menjadi kabut hitam dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Pemuda berjubah hitam itu berdiri perlahan dan memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah dia akan membelah langit dan esensi pedangnya mendominasi. Dia adalah Chen Fengdao. Tulang Raja Pedang Surgawi telah dimurnikan olehku. Hahaha, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku sekarang. Ling Xiao dan Leng Feng harus mati. Chen Fengdao tertawa terbahak-bahak. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin dan tatapan matanya sangat dingin. Kultifasinya telah mencapai LV4 Alam Grandmaster. Terlebih lagi, fluktuasi saripati pedang yang mengerikan menyebabkan pemuda di luar istana gemetar. Selamat, Tuan Muda Chen. Selamat. Raja Pedang Surgawi memiliki garis keturunan Pedang Surgawi yang legendaris. Setelah memurnikan tulang Raja Pedang Surgawi, Tuan Muda Chen telah mewarisi sebagian kekuatan garis keturunan Raja Pedang Surgawi. Jika saatnya tiba, membunuh Ling Xiao dan Leng Feng akan menjadi hal yang mudah. Pemuda berjubah hitam di luar istana bernama Tang Xin. Dia adalah bawahan pangeran ke-9. Dia berlutut di depan Chen Fengdao dan berkata dengan hormat. Tang Xin adalah salah satu anak buah pangeran ke-9 Xia Yunran. Selain menggantikan Xia Yunran, tujuan terbesarnya memasuki wilayah rahasia 8 desolate adalah untuk membawa Chen Fengdao ke sini guna memurnikan tulang Raja Pedang Surgawi. Hahaha, ayo berangkat! Chen Fengdao tertawa mendengar pujian Tang Xin. Dia berjalan keluar istana bersama Tang Xin dan menuju Lembah Yin yang dengan semangat tinggi. Chen Fengdao merasa bahwa setelah memurnikan tulang Raja Pedang Surgawi, kultivasinya tidak hanya melonjak ke level 4 alam Grandmaster dalam 3 hari, tetapi pemahamannya tentang Dao Pedang juga meningkat. Dia langsung memahami tebasan ketiga dari delapan tebasan pemusnahan. Dia tidak sabar untuk menemukan Ling Xiao. Chen Fengdao penuh percaya diri dan ingin menginjak-injak Ling Xiao di bawah kakinya. Gemuruh! Kilatan petir kemasan menyambar, dan kekosongan bergetar sedikit. Sosok Ling Xiao melesat dan langsung muncul di kekosongan. Dia akhirnya keluar. Formasi biji sesawi ini sungguh dahsyat. Ling Xiao menghela nafas. Demi menemukan jalan keluar dari Master Seat Arrai, dia telah menjungkir balikan seluruh Lembah. Pada akhirnya, dia menemukan titik lemah dan dengan paksa keluar dari Arrai. Sun Feng, kau berani berkomplot melawanku. Mari kita lihat apakah kau bisa lolos kali ini. Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao, memancarkan niat membunuh yang membara. Perhitungan Sun Feng-an hampir menyebabkan Ling Xiao jatuh ke dalam situasi putus asa. Bahkan Sun Feng tidak menyangka Ling Xiao tidak hanya melarikan diri, tetapi juga menjinakkan Raja Kra berlengan panjang. Tempat di mana Ling Xiao muncul berada di atas tebing, dikelilingi awan dan kabut, seperti negeri Dongeng. Di dasar tebing, ada sebuah danau. Danau itu begitu jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya, dan danau itu mengeluarkan kabut tipis yang bercampur dengan awan di sekitarnya. Kabutnya tak tertandingi. Dan Ling Xiao benar-benar merasakan jejak fluktuasi pembatasan dari bawah. Mungkinkah ada semacam harta karun di bawah? Mata Ling Xiao berbinar saat ia mengikuti tebing curam dan menuju ke bawah. Eid Desolate Secretland adalah medan perang utama dari bencana besar 10 ribu tahun yang lalu. Namun, menurut pemahaman Ling Xiao, hal terpenting adalah menyegel makhluk aneh di Eid Desolate Secretland. Oleh karena itu, bahkan beberapa martial arts sanctuari waspada terhadap Eid Desolate Secretland. Meskipun mereka telah memperoleh banyak kewarisan dan harta, mereka belum sepenuhnya menjelajahi Eid Desolate Secretland. Ada banyak tempat yang diselimuti misteri. Danau di bawahnya sangat jernih, dan ada sedikit energi spiritual yang terpancar darinya. Lingkungan sekitarnya berkabut, dan tampak sangat damai. Di tengah danau, ada sebidang tanah kecil. Ada pohon hitam yang sangat biasa tumbuh di atasnya. Tingginya hanya tiga kaki, dan ada tiga buah hitam tergantung di atasnya. Buah-buah itu seukuran buah lengkeng dan tampak sangat biasa. Dan fluktuasi pembatasan yang dirasakan Ling Xiao berasal dari pohon hitam kecil itu. Ketiga buah hitam itu, mungkinkah? Mata Ling Xiao berkilat seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Wuih! Ling Xiao berubah menjadi seberkas cahaya saat ia terbang melintasi danau dan mendarat di daratan di tengahnya. Pohon hitam kecil di depannya diselimuti lapisan fluktuasi aneh, dan semua baunya terhalang. Jika dilihat lebih dekat, baunya kabur dan tidak jelas. Apakah benar-benar ada batasan? Kalau memang ada, maka tidak aneh kalau ada larangannya. Mata Ling Xiao berbinar saat dia mengulurkan tangannya dan perlahan meletakkannya di pohon hitam kecil. Retakan! Seberkas petir hitam melesat keluar, dan penghalang di luar pohon hitam kecil itu pun aktif. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti Ling Xiao, seolah-olah akan mengubahnya menjadi debu. Merusak! Ling Xiao tampak sangat tenang saat mengucapkan sepatah kata. Tiba-tiba, cahaya kemasan ilahi keluar dari tubuhnya dan menghancurkan petir itu. Kemudian, dia menghantam pembatas itu dengan keras. Gemuruh! Lapisan riak muncul di luar pohon hitam kecil itu, dan cahaya di void bergetar. Pada saat yang sama, Heaven Devouring Truki menyebar dari tangan Ling Xiao dan perlahan melahap kekuatan pembatasan itu. Jurus rahasia melahap langit milik Ling Xiao dapat dikatakan sebagai musuh bebuyutan semua formasi pembatas di dunia. Ketika jurus rahasia melahap langit dikultivasikan secara ekstrim, jurus ini bahkan dapat melahap langit dan bumi, belum lagi formasi pembatas. Bagaimanapun, apa yang disebut kekuatan pembatasan dan pembentukan adalah penggunaan hukum langit dan bumi serta energi dalam kekosongan. Itu tetaplah energi. Begitu energi terkuras oleh keterampilan rahasia pemakan langit, tidak peduli seberapa kuat pembentukan itu, itu akan hancur seketika. Wah! Tak lama kemudian, lapisan riak muncul di luar pohon hitam kecil itu. Seketika, cahaya redup dan pohon itu hancur. Ling Xiao akhirnya melihat bentuk pohon hitam kecil itu. Pohon itu kecil, tingginya 30 kaki. Seluruh tubuhnya hitam, cabang-cabangnya, dan daun-daunnya secara giyok. Pohon itu sangat halus dan memancarkan aura lembut. Terutama ketiga buah itu. Buah-buah itu berukuran sebesar buah lengkeng dan tampak seperti mutiara hitam. Buah-buah itu memancarkan cahaya hitam samar dan aroma yang kuat. Ini adalah buah transformasi. Mata Ling Xiao berbinar saat dia langsung mengenali asal-muasal tiga buah hitam itu. Buah transformasi adalah obat spiritual yang tak tertandingi. Buah ini sangat langka dan biasanya tumbuh di tempat-tempat dengan ki jahat yang kuat atau tempat pemakaman para ahli di atas alam kerajaan iblis. Buah ini mengandung kekuatan untuk memurnikan garis keturunan dan dapat membantu binatang iblis memurnikan tubuh iblis mereka dan berubah menjadi bentuk manusia. Ada juga obat spiritual yang tak tertandingi yang disebut ramuan transformasi, yang menggunakan buah transformasi sebagai bahan utamanya. Obat ini dapat membantu binatang iblis tingkat enam puncak untuk menerobos ke alam raja iblis tingkat tujuh. Namun, buah transformasi terlalu langka dan memiliki daya tarik yang mematikan bagi binatang iblis. Biasanya, buah ini akan ditelan oleh binatang iblis sebelum matang, apalagi buah transformasi yang matang. Aroma harum yang kuat itu terbawa angin dan hendak menyebar ke luar danau. Oh tidak. 266. Aroma buah transformasi memiliki daya tarik yang mematikan bagi binatang iblis. Jika aromanya menyebar dan menarik binatang iblis yang kuat itu, itu akan menjadi masalah. Setelah Ling Xiao memetik tiga buah transformasi, pohon hitam kecil itu mulai layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kemudian, pohon itu berubah menjadi abu dalam sekejap. Dengan tiga buah transformasi ini, selama aku dapat memurnikan pil transformasi, Raja Kra akan dapat berubah menjadi Raja Iblis tingkat tujuh. Itu akan cukup untuk melindungi Sekte Changsen. Ling Xiao berpikir dalam hati. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan melesat keluar dari tengah danau. Wuih. Pada saat ini, dua sosok muncul di tepi danau dan menghalangi jalan Ling Xiao. Mereka adalah dua pemuda kekar berjubah hitam. Mereka tinggi dan memiliki napas yang panjang. Keduanya berada di level dua alam Grandmaster. Keduanya tersenyum tipis saat menatap Ling Xiao. Tatapan mereka dingin dan ada sedikit keserakahan di mata mereka. Adik kecil, bisakah kau tunjukkan pada kami harta karun yang baru saja kau proleh dari tengah danau? Salah satu pemuda berjubah hitam memandang Ling Xiao dan bertanya sambil tersenyum. Harta karun. Aku tidak mendapatkan harta karun. Ling Xiao berkata dengan acu tak acu sambil matanya berbinar. Bocah, jangan coba-coba. Aku melihatmu memetik tiga buah spiritual dari tengah danau. Beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak memperoleh satupun? Pemuda berjubah hitam lainnya menatap Ling Xiao dengan tatapan dingin. Wajahnya penuh dengan kesombongan saat dia menatap Ling Xiao. Adik kecil, kami di sini untuk mendapatkan tiga buah spiritual. Kami tidak menyangka kau akan mengalahkan kami. Bagaimana dengan ini? Kami tidak akan memanfaatkanmu. Karena ada tiga buah spiritual, kami masing-masing dapat mengambil satu. Bagaimana dengan itu? Pemuda itu berkata dengan senyum di wajahnya, dengan kilatan cahaya di matanya. Tiga buah rohani. Apakah Anda berbicara tentang ini? Bibir Ling Xiao melengkung membentuk senyum mengejek. Dengan kilatan cahaya di tangannya, tiga buah pengubah bentuk muncul di telapak tangannya. Aroma yang kaya memenuhi udara. Ling Xiao dapat melihat sekilas bahwa kedua pemuda ini adalah para jenius dari negara kuno Hong besar. Dia tidak menyangka bahwa malapetaka akan menimpanya. Inilah ketiga buah rohani itu. Mata kedua pemuda itu berbinar seketika, memperlihatkan keserakahan yang tak terselubung. Meskipun mereka berdua tidak tahu apa itu buah transformasi, mereka bisa merasakan darah mereka mendidih saat mencium aroma yang kuat. Mereka tahu bahwa ketiga buah roh ini pastilah harta karun tertinggi. Adik kecil, kamu benar-benar hebat. Hahaha. Pemuda berwajah Rama itu tertawa sambil mengulurkan tangan untuk mengambil buah itu. Weng! Dengan kilatan cahaya, ketiga buah itu disimpan di dalam cincin panjang umurnya. Wajah kedua pemuda itu langsung menjadi gelap dan mata mereka menampakkan jejak niat membunuh yang dingin. Bocah, kau sedang mempermainkan kami. Ling Xiao tersenyum tipis dan berkata, benar sekali. Apa yang bisa kamu lakukan? Kau sedang mencari kematian. Pemuda berwajah dingin itu tak dapat lagi menahan amarahnya. Ekspresi ganas muncul di wajahnya saat ia melepaskan kultifasinya di eleve dua alam kekuatan tertinggi. Gangki bawaan memenuhi udara dan jari-jarinya seperti cakar elang, bersinar dengan kilau seperti batu giok. Tatapan mata Ling Xiao berubah dingin, dan dia pun melancarkan pukulan. Wah! Tinju dan cakar itu beradu, dan suara teredam terdengar. Ekspresi pemuda berwajah dingin itu, yang awalnya dipenuhi dengan niat membunuh, berubah drastis dalam sekejap. Dia merasakan kekuatan ilahi yang tak tertandingi menyerangnya. Dia menjerit mengerikan dan langsung terlempar ke belakang, batuk darah tanpa henti. Apa? Ekspresi pemuda yang tampak baik hati itu berubah drastis. Pemuda di depannya hanya berada di alam naga dan harimau. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu? Tanpa berpikir panjang, dia mengeluarkan pedang perang dari balik punggungnya. Matanya menyala dengan niat membunuh saat dia menebas Ling Xiao. Enyah! Ling Xiao menendang perut pemuda itu. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi dari kakinya menyebabkan organ-organ dalam pemuda itu bergejolak. Seluruh tubuhnya membungkuk seperti udang, dan pedang perang di tangannya tidak dapat dipegang dengan kuat. Dia jatuh ke tanah. Enyah! Kedua pemuda itu batuk darah dan jatuh ke tanah. Mereka menatap Ling Xiao dengan mata penuh keterkejutan. Kamu! Tidak datang! Siapa kamu? Melihat senyum tipis di wajah Ling Xiao, mereka berdua gemetar dan menampakkan sedikit rasa takut. Tampar! Tampar! Ling Xiao berjalan mendekat dan menamparkan mereka beberapa kali. Kedua pemuda itu tercengang dan wajah mereka bengkak. Berani sekali kau merampas barang-barangku! Berani sekali kau! Ling Xiao mencibir dan memukul mereka dengan keras. Kedua pemuda dari negara kunohong besar itu berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Tuan muda, tolong ampuni nyawa kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Kedua pemuda itu bersujud seolah-olah sedang menumbuk bawang putih. Mereka ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Siapa yang mengira bahwa seorang pemuda di alam naga dan harimau akan begitu menakutkan? Mereka berdua merupakan petarung tingkat Grandmaster Realm, namun mereka bahkan tak sanggup menahan satu pukulan pun darinya. Mengapa kalian berdua ada di sini? Kemana perginya setan banjir? Ling Xiao tampak acuh tak acuh saat dia mulai menginterogasi kedua pemuda itu. Setelah dipukuli oleh Ling Xiao, mereka berdua menjadi lebih jujur. Mereka langsung menjawab pertanyaan Ling Xiao. Setelah orang-orang dari negara kuno Hong besar memasuki daerah rahasia delapan desolasi, kami berdua dikirim oleh Tuan Muda Setan Banjir untuk mengintai jalan. Kami tidak sengaja menemukan danau ini dan merasakan bahwa mungkin ada harta karun. Jadi, Tuan Muda Setan Banjir dan yang lainnya mendengar bahwa mereka menemukan mata air spiritual dan bergegas ke sana. Mendengar mereka berdua, mata Ling Xiao tiba-tiba berbinar. Mata air rohani, dimanakah sumber mata air spiritual? Ling Xiao merasakan firasat buruk di hatinya. Mungkinkah itu adalah mata air spiritual tempat Ling Qing Qing dan yang lainnya berada? Jika memang begitu, itu akan mengerikan. Kami juga tidak tahu di mana sumber mata air spiritual itu. Namun, kami mendengar bahwa mata air spiritual itu berada di antara dua gunung. Tuan Muda Iblis Banjir sedang bersiap untuk menempati mata air spiritual itu sebelum lembah Yin yang dibuka. Kedua pemuda dari negara kuno Hong besar itu memperlihatkan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Namun, mereka tetap menjawab dengan jujur. Brengsek! Tatapan mata Ling Xiao berubah dingin. Dia langsung mengeluarkan bilah telapak tangan dan menjatuhkan kedua pemuda itu. Kemudian, dia melompat, berubah menjadi kilat emas, dan terbang ke kejauhan. Saudari Qing Qing, tidak boleh terjadi apa-apa pada kalian berdua. Jika terjadi sesuatu pada kalian berdua, aku akan membuat orang-orang dari negara kuno Hong besar menemanimu sampai mati. Tatapan mata Ling Xiao sangat dingin. Menurut keterangan kedua pemuda dari negara kuno Hong besar, mata air spiritual yang dituju oleh demon banjir dan yang lainnya adalah tempat Ling Qing Qing dan yang lainnya berada. Ling Qing Qing, yang memiliki kultivasi tertinggi di antara kelompok itu, mungkin hanya berada di alam Grand Master level 3. Tidak mungkin baginya untuk menandingi float demon dan yang lainnya. Orang-orang dari negara kuno Hong besar jelas tidak mudah dihadapi. Begitu mereka berhasil menerobos, Ling Qing Qing dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. 267. Di Gua Karas Bawah Tanah Gunung Gemini Ling Qing Qing, Xia Hong Xiu, Li Cheng Feng, Lu Feng, dan Lu Yun dikepung di tengah. Mereka semua tampak dalam keadaan menyedihkan, dengan bercak darah di tubuh mereka. Mata mereka dipenuhi amarah. Hong, Xia, kami sudah memberimu mata air spiritual. Apalagi yang kau inginkan. Mata Cheng Feng merah dan auranya melonjak. Kultivasinya telah mencapai LV2 dari alam Grand Master. Namun, ada jejak darah panjang di punggungnya, yang mewarnai jubah putihnya menjadi merah. Di seberang mereka ada enam orang jenius muda berjubah hitam. Mata mereka dingin dan mereka memegang pedang panjang dan golok, memancarkan niat membunuh yang dingin. Hong, Xia mengenakan jubah hitam. Matanya bagaikan kilat dan seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis hitam. Seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat. Dia tampak liar, tak terkendali, dan sangat agresif. Dia mengabaikan Cheng Feng dan menatap Xia Hong Xiu. Dia tersenyum dan berkata, Putri Hong Xiu, aku sangat mengagumimu. Selama kamu setuju menjadi wanitaku, aku akan membiarkan mereka pergi. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Walaupun Hong Xia tertawa, suaranya sangat arogan dan mengandung aura mengerikan. Hong Xia, kau, bajingan. Mata Xia Hong Xiu dipenuhi amarah. Dadanya naik turun. Dia sangat emosional. Setelah Ling Xiao pergi, mereka berlima berkultivasi di mata air spiritual. Awalnya, mereka berencana untuk berkultivasi hingga lembah Yin yang terbuka sebelum menuju ke lembah Yin Yang. Namun, mereka tidak menyangka tamu tak diundang seperti Hong Xia akan datang ke mata air spiritual. Mereka telah berencana untuk menyerahkan mata air spiritual, tetapi Hong Xia telah jatuh hati pada Xia Hong Xiu. Dia berkata bahwa jika Xia Hong Xiu tidak setuju untuk menjadi wanitanya, dia akan membunuh Cheng Feng, Ling Qing Qing dan yang lainnya. Hong Xia, putri Hong Xiu adalah murid sejati Sekte Matahari Bulan Bintang. Apakah kamu tidak takut Sekte Matahari Bulan Bintang akan mengejarmu jika kamu menyentuhnya? Ling Qing Qing menatap Hong Xia dengan dingin. Wajahnya pucat, Ling Qing Qing telah memperoleh banyak hal dari tiga hari kultifasinya. Kultifasinya telah mencapai LF4 dari alam Grandmaster, tetapi dia tidak sebanding dengan Hong Xia. Hong Xia telah mengolah seni bela diri tingkat Tian yang sangat kuat, yang menyebabkan Ling Qing Qing menderita kerugian besar dan terluka parah. Sekarang, kedua belah pihak saling serang. Ling Qing Qing, Cheng Feng dan yang lainnya tidak bisa mentolerir Hong Xia membawa Xia Hong Xiu. Itulah sebabnya mereka saling berhadapan. Ling Qing Qing hanya bisa berharap bahwa nama Sekte Matahari Bulan Bintang dapat membuat Hong Xia takut pada mereka. Sekte Matahari Bulan Bintang. He he, sekuat apapun mereka, mereka takkan mampu mengendalikan negara kuno Hong Agung. Sejujurnya, saat aku meninggalkan delapan wilayah rahasia, aku akan menjadi murid sejati Sekte Iblis Terminator. Itu, Putri Hong Xiu adalah murid sejati Sekte Iblis Terminator. Bersama denganku. Adalah menjadi, Hong Xiu milik Putri Hong Xiu. Hong Xiu mencibir. Dia sama sekali tidak menganggap serius Sekte Matahari Bulan Bintang. Ki Iblis Hitam mengalir dari tubuhnya dan rambutnya menari-nari tertiup angin. Dia tampak sangat liar. Tatapannya yang membara mendarat di tubuh Xia Hong Xiu seolah-olah dia ingin menelanjanginya. Putri Hong Xiu tidak akan pernah pergi bersamamu. Hong Xiu, jika kau benar-benar ingin membawa Putri Hong Xiu pergi dengan paksa, maka ayo kita bertarung sampai mati. Li Cheng Feng tertawa dingin, sedikit kegilaan terlihat di matanya. Bertarung sampai mati, kamu tidak punya hak untuk melakukan hal itu. Hong Xiu tertawa meremehkan. Hong Xiu, jangan sombong. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, biarkan kami pergi. Jika tidak, saat Ling Xiu kembali, kau akan mati. Bahkan si Tian Luo dikalahkan oleh Ling Xiu. Apakah kamu pikir kamu lebih kuat dari si Tian Luo? Mata indah Ling Qing Qing dipenuhi amarah saat dia menatap Hong Xiu dan berkata dengan dingin. Ling Xiu, maksudmu bocah dari alam naga dan harimau itu. Hahaha, kamu bercanda, bagaimana dia bisa mengalahkan si Tian Luo? Hong Xiu memiliki sedikit kesan tentang Ling Xiu. Bayangan seorang pemuda tampan muncul di benaknya. Dia tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Siapakah si Tian Luo? Dia adalah salah satu dari tujuh murid sepuluh ribu binatang, seorang jenius tak tertandingi yang terkenal di seluruh delapan daerah terpencil. Bagaimana Ling Xiu, seorang kultifator alam harimau naga, bisa mengalahkan si Tian Luo? Bibir Hong Xiu melengkung membentuk senyum mengejek. Apakah orang-orang ini ketakutan setengah mati? Bagaimana mereka bisa mengarang kebohongan seperti itu? Hong Xiu, ini benar sekali. Aku sarankan kamu untuk memikirkannya baik-baik. Meskipun kamu kuat, kamu tidak sebanding dengan Ling Xiao. Cheng Feng melotot ke arah Hong Xiu dan berkata dengan dingin. Saat menyaksikan Ling Qingqing dan Li Cheng Feng berdebat, Xia Hong Xiu merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Dia tidak bisa tidak memikirkan wajah lembut Yi Sang. Kalau saja dia ada di sini, mungkin krisis hari ini tidak akan terjadi, bukan? Hati Xia Hong Xiu dipenuhi dengan emosi yang rumit. Meskipun rumit, dia sangat berharap pemuda itu ada di sini. Pemuda itu memiliki semacam kekuatan magis yang selalu bisa membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Selama dia ada di sisinya, akan selalu ada rasa aman ekstra. He he, memangnya kenapa kalau kau memuji Ling Xiao setinggi langit? Karena kalian tidak mau menyerahkan Xia Hong Xiu, kalian semua bisa mati. Hong Xiu berkata dengan nada meremehkan, ada sedikit ketidaksabaran di matanya. Dengan lambayan tangannya, para jenius dari kerajaan kuno banjir besar mengangkat senjata mereka. Aku telah melibatkan kalian semua. Mata indah Xia Hong Xiu memeras saat dia menatap Ling Qingqing, Cheng Feng, dan yang lainnya dengan rasa bersalah. Tidak ada yang perlu disesali. Kita semua berasal dari kerajaan kuno tandus besar. Bagaimana mungkin kita diganggu oleh bajingan-bajingan ini? Jika terjadi apa-apa padamu, aku tidak akan bisa menjawab Ling Xiao. Ling Qingqing tersenyum pada Xia Hong Xiu. Itu benar. Yang mulia, kita akan bertarung melawan mereka. Ling Xiao pasti akan membalaskan dendam kita. Cheng Feng menggenggam pedang di tangannya erat-erat, jejak tekad terlihat di matanya. Tidak. Xia Hong Xiu menggelengkan kepalanya seolah-olah dia telah membuat keputusan. Matanya dipenuhi dengan tekad. Berhenti. Hong Sa, aku akan pergi bersamamu, tetapi kamu harus berjanji untuk membiarkan mereka pergi. Xia Hong Xiu mengucapkan kata demi kata sambil menatap Hong Sa. Benar-benar. Hahaha. Hong Xiu, jangan khawatir. Selama kamu menjadi wanitaku, aku berjanji akan melepaskan mereka. Mata Hong Sa berbinar dan dia langsung tertawa terbahak-bahak. Tidak. Yang mulia, mari kita bertarung dengannya. Qing Qing dan Li Cheng Feng tersentak kaget dan buru-buru mencoba membujuknya. Kau tidak boleh mati di sini demi aku. Cepatlah pergi dan temukan Ling Xiao. Jika kau melihatnya, sampaikan permintaan maafku padanya. Mata Xia Hong Xiu merah, tetapi ada sedikit senyum di wajahnya. Dia mengabaikan upaya Ling Qing Qing dan Cheng Feng untuk menghentikannya dan berjalan menuju Hong Sa. 268. Beberapa tahun yang lalu, ketika ia berada di titik terendah hidupnya, ketika ia merasakan sifat manusia yang tidak menentu, ia secara tidak sengaja melihat gadis muda itu tersenyum kepadanya dan memberinya roti kukus yang hangat. Sejak saat itu, gadis muda itu telah menjadi dewi impiannya. Dia memikirkannya siang dan malam dan berkultivasi dengan gila-gilaan. Hanya dalam beberapa tahun, dia mengalami banyak keajaiban dan kultivasinya meningkat pesat. Semua ini karena dia ingin bertemu gadis itu lagi. Sekarang, dia tahu bahwa Xia Hong Xiu adalah gadis itu. Itulah sebabnya dia ingin menjadikan Xia Hong Xiu wanitanya dengan cara apapun. Itu telah menjadi obsesinya. Sekarang mimpinya akan segera terwujud, dia merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam hatinya. Xia Hong Xiu melangkah mendekat hingga jaraknya hanya tiga kaki darinya. Seolah-olah dia melihatnya dalam keadaan linglung, kilatan tajam melintas di matanya. Suara mendesing. Belati seputih salju terbang di udara dan menebas leher Hong Sa dengan kecepatan kilat. Xia Hong Xiu tidak percaya bahwa Hong Sa akan membiarkan Ling Qing Qing, Li Cheng Feng dan yang lainnya pergi. Itulah sebabnya dia siap mengambil risiko dan membunuh Hong Sa. Selama mereka membunuh Hong Sa, ancaman terbesar, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dentang. Belati seputih salju itu secepat kilat, langsung mendarat di lehernya. Namun, adegan cipratan darah yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya, yang terdengar adalah suara logam beradu. Percikan api beterbangan seolah-olah belati itu mengenai batu logam. Lehernya sekeras batu, memancarkan cahaya kelabu dan menghalangi belati. Mengapa? Mengapa? Hong Sa terbangun, matanya dipenuhi rasa sakit dan kebencian. Dia menatap tajam ke arah Xia Hong Xiu, seolah-olah dia akan melahapnya. Berhentilah bermimpi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menjadi wanitamu. Xia Hong Xiu menggertakkan giginya dan mendengus dingin. Belati di tangannya langsung berubah menjadi sembilan bayangan di kehampaan seperti sungai panjang, mengarah ke bagian vital tubuh Hong Sa. Ledakan. Hong Sa tampak seperti akan menjadi gila. Ki iblis melonjak dari tubuhnya dan Ki Siantian yang mengerikan meledak, menghancurkan semua cahaya pedang. Pada saat yang sama, tangannya melesat keluar seperti kilat hitam dan mencengkram leher Xia Hong Xiu. Aku sudah bekerja keras hanya untuk mendapatkanmu. Kenapa kau tidak mau menjadi wanitaku? Mengapa? Hong Sa meraung sekeras-kerasnya. Matanya dipenuhi kegilaan. Karena, kamu, orang gila. Wajah Xia Hong Xiu memerah sepenuhnya. Dia merasa seperti akan mati lemas, tetapi dia tetap menatap Hong Sa dengan keras kepala dan berkata. Gila. Hahaha. Benar juga. Aku memang gila. Kalau begitu, kalian semua bisa masuk neraka. Bunuh mereka semua. Hong Sa tampak sudah gila. Rambut hitamnya acak-acakan, dan matanya yang berwarna merah darah tiba-tiba menatap Li Cheng Feng dan yang lainnya sambil meraung. Iya. Enam jenius muda dari negara kuno banjir besar menjawab serempak. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin saat mereka menyerang Cheng Feng dan yang lainnya. Ledakan. Pertempuran sengit pun langsung terjadi. Di antara 6 jenius muda dari negara kuno banjir besar, yang terlemah berada di level 2 negara kuno banjir besar. Dua dari mereka berada di level tiga negara kuno banjir besar, dua dari mereka berada di level empat negara kuno banjir besar, dan satu dari mereka berada di level lima negara kuno banjir besar. Kultivasi mereka jauh lebih unggul daripada Cheng Feng dan Ling Qingqing. Selain itu, Cheng Feng dan Ling Qingqing sama-sama terluka. Oleh karena itu, ketika pertempuran pecah, Ling Qingqing dan yang lainnya berada dalam pertempuran yang sulit. Mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan berada dalam bahaya yang mengancam. Kau, biarkan mereka pergi. Mata Xia Hongxiu dipenuhi kecemasan. Dia terbatuk keras dan menatap Hongxiu dengan tatapan memohon. Sekarang kau tahu bagaimana cara memohon padaku. Sudah terlambat. Hahaha, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat mereka mati di depanmu. Lagipula, aku tidak pernah bermaksud membiarkan mereka pergi. Hongxiu tertawa sambil mencubit leher Xia Hongxiu yang seputih salju. Wajahnya memerah karena sakit saat dia tertawa. Batuk-batuk, Ling Xiao, tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Xia Hongxiu dipenuhi dengan keputus asaan. Dia perlahan menutup matanya dan dua aliran air mata mengalir turun. Siapa menurut Ling Xiao dia? Dia seharusnya senang karena dia tidak ada di sini. Kalau tidak, akulah orang pertama yang akan membunuhnya. Mendengar bahwa Xia Hongxiu masih menaruh harapannya pada Ling Xiao, hati Hongxiu dipenuhi amarah yang tak diketahui saat dia meraung. Bunuh aku. Kamu pikir kamu siapa? Pada saat ini, suara dingin dan acu-ta'acu terdengar di gua kares. Xia Hongxiu, yang telah menutup matanya dan menerima takdirnya, tiba-tiba membuka matanya. Dia menangis bahagia. Dia kembali. Dia akhirnya kembali. Wuih. Seberkas cahaya ilahi kemasan melesat menembus langit. Cahaya itu mengandung aura dingin dan menakutkan. Seperti sambaran petir kemasan, cahaya itu melesat ke arah Hongxiu. Siapa di sana? Ekspresi Hongxiu berubah saat dia merasakan aura mengerikan itu mendekat dengan cepat. Tanpa ragu, aura iblis di sekujur tubuhnya melonjak dan darahnya mendidih. Aura tinju mengerikan yang mengandung jejak penghancuran langit dan bumi muncul untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Seluruh gua kares bawah tanah bergetar hebat saat kekuatan ilahi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Lingxiao diselimuti cahaya ilahi kemasan. Matanya acu-ta'acu saat dia muncul di tempat Hongxiu awalnya berada dan menyambar Xia Hongxiu dari Hongxia. Di sisi lain, Hongxia terlempar puluhan kaki jauhnya oleh pukulan Lingxiao. Ia menghantam dinding batu di kejauhan dengan keras disertai ledakan keras. Batu-batu itu berubah menjadi debu. Auranya sangat mengerikan. Apakah kamu baik-baik saja? Lingxiao menggendong Xia Hongxiu dan menurunkannya. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Wajah Xia Hongxiu memerah. Dia tidak berani menatap mata Lingxiao. Setelah meninggalkan pelukan Lingxiao, dia merasakan kehilangan. Dia memiliki perasaan campur aduk. Lingxiao kembali. Hahaha. Lingxiao, bunuh bajingan-bajingan ini. Kalau kau kembali sedikit lebih lambat, kita pasti sudah mati di tangan bajingan-bajingan ini. Cheng Feng dan Ling Qingcing sangat gembira. Mereka bersemangat dan memaksa lawan mereka mundur. Kekhawatiran di hati mereka pun sirna. Saudari Qingcing, Cheng Feng, aku senang kamu baik-baik saja. Serahkan sisanya padaku. Lingxiao tersenyum dan menghela nafas lega dalam hatinya. Untungnya, dia tidak terlambat. Tatapan Lingxiao jatuh pada Lu Feng dan Lu Yun. Dia melihat mereka dalam keadaan menyedihkan. Pakaian mereka compang camping tetapi mereka tidak mengalami luka apapun. Noda darah di tubuh mereka hanyalah luka dangkal. Mata Lingxiao bersinar dengan cahaya terang. Kemudian, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Kamu Lingxiao, alam naga harimau level 5. Kau memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Tidak heran mereka mengatakan bahwa si Tian dikalahkan olehmu. Sepertinya rumor itu benar. 269. Kamu pantas mati. Lingxiao menatap Hongsa dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Dari luka-luka yang dialami Ling Qingcing dan yang lainnya, jelas bahwa Hongsa dan yang lainnya ingin membunuh. Jika Lingxiao datang sedikit lebih lambat, Ling Qingcing dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Lingxiao dipenuhi dengan niat membunuh terhadap orang-orang dari negara kuno Hong besar. Hahaha, sombong sekali. Aku ingin melihat, bagaimana kau, seorang seniman bela diri alam naga harimau level 5, mampu mengalahkan si Tian Luo. Hongsa tertawa terbahak-bahak. Ki iblis hitam bangkit dari tubuhnya. Tampaknya ada cahaya iblis yang berkedip-kedip di matanya. Itu gelap dan jahat. Rasa pemusnahan nirvanik menyebar. Dia melemparkan pukulan ke Lingxiao. Gemuruh. Kehampaan bergetar saat Ki iblis hitam bergulung. Ratapan hantu dan lolongan serigala mengganggu pikiran seseorang. Tinju iblis pemusnah. Saat Hongsa meraung, bayangan Tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap dan menekan Lingxiao dari langit. Membunuh. Mata Lingxiao dingin, darah mengalir dari tubuhnya. Dia memegang jejak Tinju Fajra dan menggunakan teknik transformasi sembilan naga awan. Auranya agung dan kekuatan Tinjunya tak tertandingi. Wah. Ketika dua Tinju itu bertabrakan, Lingxiao tidak bergerak sedikitpun sementara Hongsa dihempaskan terbang oleh Lingxiao. Namun, sosok Hongsa membuat lingkaran dikehampaan dan menangkis kekuatan suci Lingxiao pada sudut yang aneh. Dia kemudian menyerang Lingxiao dengan kecepatan yang lebih cepat. Bang. Degup. Degup. Cahaya iblis semakin terang dan terang saat mata Hongsa dipenuhi kegilaan. Tinju iblis pemusnah yang dia kembangkan adalah keterampilan bela diri kelas surga kelas bawah. Itu berisi kekuatan untuk memusnahkan segalanya dan sangat bagus dalam meminjam kekuatan untuk menyerang. Oleh karena itu, setelah bertukar beberapa pukulan dengan Lingxiao, meskipun kekuatan fisiknya tidak sekuat Lingxiao, dia mampu meminjam kekuatan Lingxiao untuk melepaskan kekuatan yang mengerikan. Kaca. Petir hitam menyapu kehampaan. Tatapan mata Hongsa dingin dan dia tampak seperti dewa iblis. Rambut hitamnya berserakan dan dia bermandikan petir. Dia menyerang Lingxiao dengan kekuatan Tinju iblis pemusnah. Meminjam kekuatan untuk menyerang dengan kekuatan. Akulah penguasa dunia ini. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menggunakan kekuatanmu. Kilatan dingin melintas di mata Lingxiao saat kisejati pemakan surga meletus. Ki iblis, ki gang, dan ki darah yang tak berujung di kehampaan semuanya di lahapnya, membentuk ruang hampa dalam sekejap. Kekuatan Tinju Hongsa melemah. Lingxiao memanfaatkan kesempatan itu dan melompat. Ia meninju punggung Hongsa dan membuatnya terpental puluhan kaki. Ia menghantam dinding batu di kejauhan. Retakan. Sebagian besar dinding batu hancur dan tanah bergetar. Namun, lapisan cahaya abu-abu muncul di tubuh Hongsa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berdiri dari tanah. Tidak heran kau mampu mengalahkan si Tianluo. Aku khawatir kaulah satu-satunya orang di delapan daerah terpencil yang memiliki kekuatan tempur yang mengerikan di tingkat kelima alam naga dan harimau. Tapi hari ini, kamu tetap akan mati. Mata Hongsa menunjukkan sedikit keterkejutan. Namun, niat bertarungnya juga semakin kuat. Selain itu, tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya abu-abu. Itu tampak seperti dinding batu yang melilitnya. Aura yang terpancar dari tubuh Hongsa mencapai batasnya saat ini. Gemuruh. Hongsa melesat di udara. Kultivasi yang meletus darinya telah melampaui level kelima alam Grandmaster dan sedang menuju level ke-6 atau ke-7 alam Grandmaster. Kekuatan super yang berbakat. Ling Xiao terkejut. Dia tidak menyangka Hongsa adalah seorang Blutlin Master. Terlebih lagi, dia adalah seorang iblis yang telah membangkitkan sebuah gifted superpower. Bakat ini bahkan lebih mengerikan daripada si Tian Luo. Kekuatan super berbakat Hongsa yang terbangun tampaknya adalah kekuatan super tipe defensif. Tubuhnya sekuat berlian dan tidak bisa dihancurkan. Sama seperti pukulan mengerikan Ling Xiao yang mendarat di tubuh Hongsa, pukulan itu tidak menyebabkan cedera apapun padanya. Gemuruh. Hongsa melangkah seperti manusia batu. Ki iblis mengalir deras dari tubuhnya. Dengan kombinasi kekuatan super berbakat dan tinjung nirwana iblis, ia melepaskan kekuatan yang membuat semua orang ketakutan. Mengapa Hongsa begitu kuat? Ling Xiao tidak bisa mengalahkannya, bukan? Li Cheng Feng diam-diam mendecak lidahnya dan wajahnya menjadi pucat. Penampilan Hongsa saat ini seperti dewa iblis. Jantung Li Cheng Feng berdebar kencang saat melihatnya. Dia tidak menyaksikan pertarungan antara Ling Xiao dan si Tian Luo, jadi dia tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir. Jangan khawatir, dia tidak akan dikalahkan. Meskipun mata Ling Qing Qing dipenuhi kekhawatiran, dia masih percaya pada Ling Xiao. Dia telah menyaksikan pertarungan antara Ling Xiao dan si Tian Luo. Meskipun Hongsa kuat, dia hanya setara dengan si Tian Luo atau bahkan sedikit lebih lemah. Tentu saja, dia bukan tandingan Ling Xiao. Ling Qing Qing dapat merasakan bahwa Ling Xiao jauh lebih kuat daripada saat dia melawan si Tian Luo. Bunuh mereka. Pada saat ini, enam orang jenius muda di bawah Hong Sa juga menyerang Ling Qing Qing dan yang lainnya dengan niat membunuh di mata mereka. Energi bintang melonjak dan bumi berguncang. Seluruh gua bawah tanah bergetar seolah-olah akan runtuh kapan saja. Meskipun Ling Qing Qing dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, mereka tidak sebanding dengan kenam jenius muda itu. Kau sedang mencari kematian. Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao. Dia melancarkan pukulan dan cahaya ilahi kemasan itu menyelaukan. Seolah-olah Fajra telah turun dari kehampaan, memancarkan kilat kemasan. Dia telah melepaskan tinju iblis Fajra secara ekstrim. Apa? Seorang pemuda di LV4 Grandmaster Rilem ketakutan setengah mati. Merasakan bahaya yang mematikan, dia mengayunkan pedangnya ke belakang tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia melepaskan semua siantian qinya untuk membela diri. Ledakan. Setelah mengolah tubuh naga bumi, seberapa mengerikankah tubuh fisik Ling Xiao sekarang? Cahaya di kehampaan itu meledak dan pedang pemuda itu langsung hancur oleh pukulan Ling Xiao. Kemudian, pukulan Ling Xiao mendarat dengan keras di punggung pemuda itu. Aduh! Punggung pemuda itu langsung amruk dan banyak tulangnya patah. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan tubuhnya terlempar ke depan tanpa bisa dikendalikan. Membunuh. Li Cheng Feng, yang ditekan olehnya, melihat kesempatan itu dan cahaya dingin melintas di matanya. Pedang panjang di tangannya langsung menebas leher pemuda itu. Seketika, kepala pemuda itu terbang dan darah menyembur keluar. Kelima jenius muda yang tersisa gemetar ketakutan dan menatap Ling Xiao dengan ketakutan di mata mereka. Bukankah pemuda ini terlalu menakutkan? Saat bertarung dengan Hong Sa, dia masih bisa mengalihkan perhatiannya untuk membunuh salah satu dari mereka. Jika Hong Sa tidak ada di sini, dia pasti sudah membunuh mereka semua. Ling Xiao, kau sedang mencari kematian. Pembunuhan pemuda itu oleh Ling Xiao membuat Hong Sa marah. Dia melepaskan kemampuan ilahi bawaannya. Tinju Iblis Nirvana melintasi kehampaan seperti naga iblis dan melesat ke arah Ling Xiao. Dia tidak marah karena Ling Xiao membunuh pemuda itu. Dia marah karena Ling Xiao berani mengalihkan perhatiannya saat bertarung dengannya. Ling Xiao meremehkannya. Ledakan. Pukulan Hong Sa sangat cepat dan langsung mendarat di tubuh Ling Xiao. Ki Iblis yang tak berujung meletus dan menyelimuti Ling Xiao. 270. Ling Xiao terlempar sejauh lebih dari 100 kaki. Organ-organ dalamnya sedikit terguncang. Harus diakui bahwa setelah Hong Sa melepaskan kemampuan bawaannya, kekuatan tempurnya meningkat beberapa kali lipat. Itu memang menimbulkan ancaman tertentu bagi Ling Xiao. Namun, Ling Xiao hanya meliriknya dengan dingin. Memanfaatkan waktu saat ia terlempar, ia langsung muncul di depan dua orang jenius dari negara kuno banjir besar. Ki dan darahnya melonjak, memancarkan raungan naga yang jelas. Ia meninju dengan kedua tinjunya, seperti dua naga emas yang muncul dari laut, tak terhentikan. Meskipun kedua jenius dari negara kuno Hong besar memiliki kekuatan tempur yang lumayan, mereka jauh lebih rendah daripada Hong Sa. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Ling Xiao. Kekuatan fisik Ling Xiao yang mengerikan meledak. Kedua jenius itu tidak punya kesempatan untuk melawan. Dalam sekejap, mereka terluka parah dan terlempar sambil batuk darah. Hal ini membuat King Qing dan Xia Hong Siu memanfaatkan kesempatan itu. Mereka langsung terbang dan menghabisi nyawa kedua jenius itu. Dalam sekejap, tiga dari enam orang jenius di negara kuno Hong besar tewas dalam pertempuran. Ling Xiao, aku akan membunuhmu. Hong Sa hampir menjadi gila. Asap mengepul dari mulut dan hidungnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Dia mengaktifkan tinju iblis nirvana sepenuhnya. Ki iblis membubung seperti lautan. Tinju iblis hitam muncul di belakangnya. Tinju itu memancarkan aura kuno dan menakutkan. Tinju itu ingin menyebabkan semua yang ada di dunia jatuh ke nirwana. Karena kau sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Ling Xiao dipenuhi dengan niat membunuh. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan awan emas yang menyilaukan. Sebuah pusaran emas muncul di belakang kepalanya. Pada saat ini, bumi bergetar. Empat jenis kekuatan mengerikan menyebar dari tubuh Ling Xiao. Bumi terasa berat, laut bergolak, angin astral sangat dahsyat, dan kobaran api yang berkobar-kobar. Kekuatan keempat simbol itu menyatu dan mengembun di telapak tangan Ling Xiao. Kekuatan itu meletus dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit. Empat simbol gaya mencolok langit. Langkah ini disublimasikan secara ekstrim. Dalam sekejap, lebih dari setengah kekuatan Ling Xiao digunakan untuk menekan Hong Sa. Tinju iblis nirvana vs gaya serangan langit empat simbol. Gemuruh. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi sunyi. Batu-batu besar di sekitarnya meledak pada saat ini. Di mana-mana ada hamparan putih yang luas, menutupi segalanya. Saat cahaya itu menghilang, lapisan dinding batu abu-abu di tubuh Hong Sa benar-benar retak seperti jaring laba-laba dengan suara retakan, dan langsung hancur. Adapun tinju iblis hitam itu juga direduksi menjadi debu oleh cahaya ilahi empat divisi. Wajah Hong Sa memucat saat dia batuk darah. Dia menghantam tanah dengan keras, meninggalkan kawah berbentuk manusia. Auranya menjadi sangat lemah. Sekalipun Ling Qingqing dan Xia Hongxiu pernah melihat Ling Xiao mengalahkan Sitian Luo sebelumnya, mereka tetap terkejut saat melihat Ling Xiao kembali melancarkan jurus pukulan langit empat gajah. Li Cheng Feng, di sisi lain, tercengang. Dia menatap Ling Xiao dengan mata penuh kekaguman. Lu Feng dan Lu Yun masih sangat malu. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi ada juga perasaan yang tak terlukiskan di dalamnya. Tuan Muda Hong, Anda baik-baik saja. Tiga jenius muda yang tersisa juga ketakutan setengah mati oleh Ling Xiao. Bagaimana mungkin mereka masih punya keinginan untuk bertarung? Mereka buru-buru berlari dan membantu Hong Sa berdiri. Batuk-batuk, aku baik-baik saja. Hong Sa berkata dengan agak susah payah. Matanya penuh dengan keterkejutan saat menatap Ling Xiao. Kekuatan super berbakatnya disebut tubuh pertempuran perunggu. Meskipun dia belum berkultivasi sampai ke titik di mana dia tak terkalahkan dan tak terkalahkan, dia sudah mencobanya. Jika dia mengaktifkan tubuh pertempuran perunggu sepenuhnya, bahkan seorang ahli Grandmaster Level 9 akan merasa sulit untuk menembusnya. Dari sinilah kepercayaan dirinya muncul. Namun, dia tidak menyangka Ling Xiao akan menghancurkannya hanya dengan satu pukulan. Kekuatan yang dilepaskan Ling Xiao dalam sekejap membuatnya merasa seolah-olah seorang ahli alam surgawi sedang menyerangnya. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi yang melonjak ke segala arah dan menekan segalanya membuat bulu kuduknya merinding. Wah! Ling Xiao melangkah ke arah Hong Sa. Niat membunuh di matanya sangat dingin. Wajah Hong Sa langsung berubah pucat pasi. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Ling Xiao. Sekarang dia dalam bahaya, mungkin semua orang di negara kuno Hong akan mati di sini. Namun, pada saat ini, aura jahat, gelap, dan aneh menyebar. Dari kedalaman gua karas bawah tanah, kabut hitam aneh melonjak keluar. Itu seperti mulut besar binatang buas arkan, menelan semua orang. Sial! Wajah Ling Xiao berubah drastis. Ia langsung teringat pada makhluk aneh yang mengerikan di kedalaman gua karas. Ayo pergi! Tubuh Ling Xiao bersinar. Dia tidak peduli tentang membunuh Hong Sa. Dalam sekejap, dia berdiri di belakang Ling Qing Qing dan yang lainnya. Dia melepaskan Devoring Truki dan mengaktifkan Worldless Heavenly Book untuk memblokir kabut hitam aneh itu. Apa itu? Ekspresi Li Cheng Feng dan yang lainnya berubah. Meskipun mereka tidak tahu apa kabut hitam aneh ini, mereka bisa merasakan gelombang energi yang mengerikan keluar darinya. Kabut hitam aneh itu berakibat fatal bagi mereka. Ketika mereka mendengar kata-kata Ling Xiao, mereka sama sekali tidak ragu-ragu. Mereka semua melompat dan mencoba melarikan diri dari gua karas bawah tanah. Ini kesempatan bagus. Hong seawalnya mengira bahwa dia akan mati. Dia tidak menyangka akan terjadi perubahan kejadian yang begitu tiba-tiba. Ling Xiao tidak lagi peduli untuk membunuhnya. Dia segera melarikan diri dari gua karas bawah tanah bersama tiga pemuda lainnya dari negara kuno Hong. Mengaum, mengaum. Gelombang suara yang mengerikan datang dari kedalaman gua karas. Gelombang suara itu mengandung kekuatan mengerikan yang dapat membuat darah mendidih dan jantung meledak. Wajah Ling Xiao tampak sangat serius. Mungkinkah makhluk mengerikan di bawah tanah itu telah terbebas dari tekanan universal demon suppression array dan hendak keluar? Namun, Ling Xiao secara naluriah merasa bahwa itu tidak mungkin. Dia sangat jelas tentang kekuatan universal demon suppression array. Meskipun makhluk aneh itu sangat menakutkan, mustahil baginya untuk melepaskan diri sekarang. Pasti telah terjadi sesuatu yang tidak diketahui Ling Xiao. Suara mendesing. Melihat Ling Qing Qing dan yang lainnya telah lolos dengan selamat dari gua karas bawah tanah, Ling Xiao tidak lagi melawan kabut hitam aneh itu. Dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan terbang keluar dari gua karas bawah tanah. Di luar gunung Gemini, Ling Qing Qing dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Ketika mereka melihat Ling Xiao muncul, mereka menghela napas lega. Ling Xiao, kami tidak berhasil menghentikan Hong Sa dan yang lainnya. Mereka melarikan diri. Cheng Feng berkata dengan malu. Bagaimanapun, Hong Sa telah terluka parah oleh Ling Xiao. Tiga jenius lainnya dari negara kuno Hong tidak memiliki kultivasi yang tinggi. Jika mereka tidak dapat menghentikan mereka, mereka terlalu tidak berguna. Tidak apa-apa, jika kita punya kesempatan untuk membunuh mereka di masa depan, kita akan segera meninggalkan tempat ini. Ling Xiao menatap gunung Gemini di belakangnya dengan tatapan serius. Hatinya diselimuti lapisan bayangan. Dia tidak peduli lagi dengan Hong Sa. Dia segera membawa Cheng Feng, Ling Qing Qing, dan yang lainnya kekejauhan. Gemuruh. Di Eid Desolate Mystery Region, langit yang awalnya gelap tiba-tiba meledak dengan suara guntur. Angin kencang yang tak berujung menderu dan lautan awan melonjak. Dua sinar cahaya misterius, satu hitam dan satu putih, melesat ke langit, membentuk diagram Teji Misterius di kehampaan. Lembah Yin yang terbuka. Mata Ling Qing Qing berbinar, dan dia langsung menunjukkan ekspresi gembira yang tak tertandingi. Sinar ilahi hitam dan putih di kehampaan adalah kebangkitan Qi Yin dan Yang. Itu hanya akan muncul ketika lembah Yin yang terbuka. Ayo pergi. Terima kasih telah menonton!